Sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pemirsa kita akan lihat ini adalah rangkaian data fakta sejumlah kasus yang terjadi akibat kecanduan judi online. Kita akan saksikan bersama. Ya, di atas kasus ini, yaitu pada tanggal 8 Juni 2024 lalu, Polwan Bakar Suami terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Ini juga bikin heboh, Dr. Vivi, Pak Ustadz. Ini, seorang istri yang memang tentunya tidak bisa menahan emosi lagi melihat apa menelokan oleh suaminya. Ini dua-duanya sama-sama adalah bagian dari institusi Polri. Sehingga kemudian sang istri ini membakar suami hingga suaminya menderita luka bakar sampai 96 persen. Dan akhirnya meninggal dunia. Kita akan lihat, nah ini di Maros, Sulawesi Selatan. Anggota TNI Angkatan Darat gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah. Ini juga untuk judi online. Ini, sudah lihat tadi, mundurotnya sangat banyak sekali. Tadi ada hal menarik juga, Pemirsa yang kami bahas, saya, Dr. Vivi, kemudian juga Ustadz Zaki Mirsa pada saat jeda iklan tadi. Dr. Vivi mengatakan dampak judi online mungkin yang kita tahu saat ini adalah harta benda habis, kemudian perceraian. Tapi bukan hanya itu, rasanya rumah tangga, kalau memang salah satu suami, istri, ataupun juga anak siapapun kecanduan judi, bagaikan ada di neraka, bisa memicu hal lain termasuk memicu KDRT dan sebagainya, Dr. Vivi. Betul sekali, Mbak Putri. Jadi yang kita amati dari praktik klinis sehari-hari dan apa yang ada di masyarakat, bahwa ternyata adanya salah satu anggota keluarga yang mengalami kecanduan judi online, ini tentunya akan menimbulkan masalah emosi dan perilaku. Sehingga sangat rentan untuk melakukan KDRT, baik kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Dan kita bisa lihat dampaknya tidak hanya secara finansial, tapi tentunya dampak mental, kesehatan mental. Untuk istrinya, kalau misalnya yang berjudi suami ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dan kecanduan judi online atau kecanduan judi secara umum, ini juga berisiko untuk menurunkan risiko si anak, 50% lebih berisiko untuk mengalami juga kecanduan judi di kemudian hari. Jadi sudah ada studinya. Karena ada faktor satu, faktor genetika ternyata, kerentanan genetik. Jadi ada kepribadian tertentu, kerentanan kepribadian tertentu yang memang rentan untuk kecanduan judi. Contohnya orang-orang yang mudah gelisah, yang mudah bosan, atau orang yang sangat hardworking juga itu juga berisiko. Serta orang-orang tertentu yang memang kesulitan untuk bisa mengendalikan dorongan-dorongan diri. Nah ini bisa ada keturunan genetiknya. Selain itu juga ada modeling behavior atau perilaku yang dicontoh dari orang tua dan diadopsi oleh anak. Sehingga anak juga akan mengikuti perilaku orang tua tersebut. Jadi dampaknya tidak hanya masalah sosial, tapi juga masalah kesehatan ya. Dan angka kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi yang berkaitan dengan perilaku yang terkait dengan judi online. Sehingga kemudian hal ini juga menuai perhatian dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa membentuk Satgas untuk bisa memberantas judi online ini. Kita sudah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, yaitu ada Pak Usman Kansong yang juga merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Usman. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Putri. Betul Pak Usman, kita mengetahui bagaimana daruratnya masalah judi online ini di negara kita. Presiden Jokowi sudah turun tangan, menginstruksikan membuat Satgas, lalu apa upaya dari Satgas ini untuk bisa memberantas judi online? Pak Usman, sejauh ini. Iya, jadi Satgas ini akan bekerja secara holistik, komprehensif, lebih terintegrasi dan tentu saja konsisten. Akan menangani judi online dari hulu ke hilir. Jadi dari pencegahan sampai kemudian penindakan. Nah, kalau kita perhatikan, ya selama ini sebetulnya kita sudah melakukan langkah-langkah di bidang penindakan. Misalnya dengan memblokir 2,1 situs judi online. Kemudian polisi sudah menangkap seribu lebih, ya tersangka pelaku atau perantara judi online. Nah, tetapi kemudian kenapa judi online ini masih muncul terus? Ya, kemudian kita berpikir bahwa ini masalah supply dan demand begitu ya. Jadi ada demand yang lumayan juga di masyarakat begitu. Ya, apakah dia tergantung ataukah dia mau mencoba-coba begitu. Ya, dengan segala latar belakang. Apakah ekonomi ataupun psikologi seperti tadi disebutkan. Nah, karena itu kita juga akan melibatkan pencegahan. Pencegahan ini akan bekerja memutus demand dan penindakan akan bekerja memutus supply. Nah, dalam pencegahan ini saya kira hal yang sangat penting walaupun sifatnya jangka panjang. Di sini kita akan mengedukasi masyarakat, kemudian mensosialisasikan betapa bahayanya judi. Ya, dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi psikologis, dan sisi kriminal barangkali begitu ya. Jadi, kita dalam konteks pencegahan tentu mendorong juga mengajak masyarakat berpartisipasi. Ya, misalnya orang tua mengawasi anak-anaknya guru, mengawasi muridnya ulama, ya tokoh agama, barangkali dalam ceramah-ceramahnya, dalam kutbahnya juga menyisipkan. Atau bila perlu satu ketika fokus ya ke urusan judi online supaya masyarakat kita teredukasi, terliterasi begitu. Dan tujuan utama, tujuan ujung dari Satgas ini adalah melindungi ya masyarakat Indonesia, melindungi warga negara dari bahaya judi online. Bahayanya tadi yang saya sebutkan, ada sosiologis ya, begitu orang jadi asosial secara psikologis, trauma, stres, dan lain-lain. Terus mengalami apa, psychological disorder, barangkali begitu. Kemudian juga dari sisa ekonomi, ya bisa jatuh miskin orang. Ya, yang miskin tambah miskin, yang berada mungkin bisa jatuh miskin. Nah, kemudian juga bisa korban, bukan korban, pelaku judi online ini bisa juga melakukan kejahatan lainnya untuk mendapatkan uang untuk memasang judi online. Ini kan kejadian-kejadian yang saya kira memprihatinkan dan negara harus hadir tentu dengan dukungan segenap masyarakat untuk melindungi warga negara dari bahaya judi online ini. Baik, Pak Usman mengatakan ini semua terus terjadi walaupun sudah dilakukan pemblokiran berkali-kali karena adanya supply dan demand. Sehingga tadi dikatakan rantai supply-nya diputus, rantai demand-nya diputus, rantai supply-nya termasuk salah satunya dengan melakukan blokir. Langkah-langkah lainnya, Pak, apakah akan terus dilakukan seperti ini? Patroli secara cyber dan juga pemblokiran terus secara bertahap adanya akun-akun ini? Ya, jadi kalau kita identifikasi, ini kan servernya ini server utama nih ya. Ini adanya di luar negeri begitu. Yang kita, hukum kita tidak bisa menjangkau. Ya, kemudian juga bandar-bandar besarnya ada di luar negeri, di negara Asia Tenggara. Nah, karena itu langkah lainnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melibatkan Interpol. Ya, kemudian juga di dalam Satgas ada kementerian luar negeri yang nanti akan berbicara, akan berdiskusi, mungkin akan memberikan penjelasan, mengajak kerjasama, pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara, tempat tadi server dan bandarnya ini berada, ya supaya kita bisa melakukan pemberantasan secara tadi komprehensif itu secara holistik. Nah, ini juga langkah yang akan kita lakukan lah kira-kira seperti itu. Karena judi ini, apalagi di dunia digital, ini kan kejahatan transnasional ya. Presiden juga menekankan itu, ini kejahatan transnasional. Jadi, langkahnya memang harus betul-betul terintegrasi dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk sekali lagi, partisipasi masyarakat juga sangat kami butuhkan begitu. Baik, partisipasi termasuk juga tokoh agama, pemuka agama, Ustadz Zagimirza yang diharapkan juga bisa terus mengedukasi, termasuk tadi Pak Usman Titib. Saat kemudian memberikan kutbah ceramah, ada sisipan-sisipan, ini untuk bisa mengingatkan masyarakat, untuk bisa menjauhi hal tersebut, Ustadz Zagimirza. Ya, jadi memang ini satu hal yang harus kita sentuh secara persuasif ya. Karena memang selain tadi akal yang jadi kehilangan akal, kemudian hati yang sudah tadi, Bu Dokter bilang sudah tidak sensitif lagi dia. Jadi, tidak pekal lagi dengan keadaan sekitar, sudah tidak pekal lagi dengan ibadah-ibadah, tidak pekal lagi dengan sedekah. Jadi, dia cuma mikirin bagaimana ini judi menang, supaya tidak kalah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kata Rasul yang berikutnya, Yuzi Lul Hayat, judi mabok ini menghilangkan rasa malu. Jadi, sudah tidak ada malunya. Makanya jangan heran ketika judul ini pada akhirnya punya pinjol yang lumayan menggunung setiap hari. Kalau sudah mentok itu kan akhirnya segala cara apapun akan dia sikat. Nah, itulah dampak dari jahatnya judi online ini. Dan yang paling parah lagi dalam sisi agama, orang yang mabok, yang berjudi, yang mengundi nasib, itu Yuzi Lul Amal As-Soleh. Akan terkikis pahala-pahala kebaikan dia tuh. Yang pernah umroh, yang pernah haji, sholat wajib, sholat-sholat sunnah, puasa sunnahnya tuh mengkikis. Karena kan yang namanya haram itu jelas, halal jelas. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk makan, minum, mencari nafkah itu dari sumber yang halal. Kenapa? Karena apa yang kita bawa ke rumah, kita konsumsi, kemudian dikonsumsi juga oleh keluarga, istri, dan anak-anak. Nah, jangan salahkan kalau akhirnya mereka terlalu mudah untuk berbuat yang haram. Karena sumbernya pun jelas-jelas dari yang haram. Itulah kenapa mencari nafkah itu sebisa mungkin ya dari sumber yang halal. Fakulumi marozakokumundohu halalantoyibat. Yang halal itu akan memudahkan kita berbuat baik. Tapi sebaliknya, kalau asupan-asupan yang haram, pada akhirnya akan terasa berat tuh. Jadi malah sholat, malah sedekah. Karena dilihat dari sumbernya apa. Nah, judi ini pengaruhnya terutama untuk diri sendiri, itu merusak empat elemen yang ada di tubuh kita. Makanya udah gak fokus ibadahnya, udah gak mikirin bekal akhirat lagi. Bahkan, banyak yang pada akhirnya meninggalkan nilai-nilai agama, dia bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri ini ya udah mentok dia. Udah mau ngapain lagi, dia gak punya bekal apa-apa lagi. Makanya di setiap sekolah nih, kalau saya lagi datang untuk tausia, ceramah. Saya singgung untuk masalah sosmed, judi online, game online. Supaya, ini kan mereka generasi masa depan ya. Inna, Fiyadisubani, Amrol, Ummah. Semuanya tergantung bagaimana anak mudanya nih. Sekarang, kalau anak mudanya udah rata-rata main judi online, ya jangan sampai negara ini hancur dan bobrok secara mental. Betul, betul. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi tadi Ustaz sudah mengatakan, ternyata dampak negatifnya ini berlipat-lipat. Kalau kemudian mendapatkan harta tidak halal, diberi makanan atau menafkai anak istrinya, jadinya seperti itu juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk juga Pak Hendi nanti akan bercerita kepada kita. Pak Hendi, setelah juda, Pak Hendi tadi sempat mengatakan bahwa sudah ada upaya untuk bisa mediasi para pasangan-pasangan ini yang akan bercerai karena faktor judi online. Tapi memang gagal mediasi tersebut di beberapa kasus. Pak Hendi mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi mediasinya seperti apa yang dilakukan dan apa yang membuat upaya seperti ini gagal. Nanti kita akan dapatkan penjelasan lebih lanjut, kami akan sampai kembali saat lagi.